Terima kasih. Biasanya saya akan menyajikan fakta dan data. Dalam hal ini, sekarang saya ingin menunjukkan tentang rokok dan terutama terkait dengan kanker. Saya akan menyajikan data terkait resikonya dengan kanker, gimana, kemudian juga kanker apa saja, dan terakhir yang akan saya tunjukkan adalah seberapa banyak batang rokok sih sebetulnya menyebabkan kondisi kesehatan kita terganggu. Nah sekarang saya akan menunjukkan dulu data ini. Ternyata 1 dari 8 orang kasus kanker, kebanyakan disebabkan adalah merokok. Kemudian 1 dari 5 orang yang meninggal karena kanker juga disebabkan merokok. Jadi resikonya sangat tinggi sekali merokok ini. Kemudian juga setiap seseorang menghisap 1 batang rokok akan ada 7.000 bahan kimia. Bayangkan 7.000 bahan kimia yang kemudian masuk ke dalam paru-paru kemudian menyebar di dalam tubuh kita. Dan dari 7.000 bahan kimia ini diketahui ada 69 bahan kimia yang menyebabkan kanker atau disebut juga istilahnya karsinogen. Dan kita ketahui ternyata jika rokok tidak ada, penyakit kanker paru-paru akan menjadi penyakit yang jarang ditemukan atau menjadi rare disease. Dan saya akan menunjukkan kanker apa saja sih yang biasanya yang terkait dengan rokok. Ternyata bukan hanya kanker paru-paru saja, tetapi kanker mulut, tenggorokan, hidung, dan sinus. Kemudian kanker esofagus, kanker bladder, ginjal, dan ureter. Kemudian juga terkait kanker pankreas. Kemudian kanker perut atau stomach, kanker hati, liver, kanker cervix, dan ovary. Kemudian juga kanker bowel, particularly di colorectal cancer. Dan juga jangan lupakan bahwa merokok juga terkait dengan kanker darah, acute myeloid leukemia. Nah, sekarang ada penelitian lain yang menunjukkan sebetulnya seberapa banyak batang rokok yang bisa menyebabkan konsekuensi terhadap kesehatan. Jadi ada penelitian di Norwegia yang menunjukkan mereka merekrut ada 23.521 orang pria dan 19.201 wanita yang berusia antara 3, 5, dan 49 tahun. Mereka kemudian di-screen atau dipilih dari cardiovascular disease risk factor di antara tahun 1970 hingga diikuti sampai tahun 2002. Dan ternyata berdasarkan hasil penelitian ini, di kedua pria dan wanita ini yang merokok 1-4 batang rokok saja sangat berhubungan dengan resiko tingginya kematian jantung karena penyakit jantung iskemik. Dan pada wanita terutama terkaitnya dengan kanker paru-paru. Jadi di sini kita sangat harus benar-benar aware dan juga hati-hati bahwa laporan ini membuat kita pada red alarm atau red zone warning bahwa merokok walaupun itu 1 hingga 4 batang per hari dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang sangat beresiko tinggi terutama terhadap kematian dari sisi penyakit jantung iskemik dan juga kanker paru-paru. Demikian share informasi hari ini yang berdasarkan data dan fakta mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!